Intro Usai perhelatan gerakan penanaman pohon di Jogja, DPP LDII kembali mengkampanyekan gerakan menanam pohon berlokasi di Ponpes Minhaju Roshidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara ini diikuti 34 DPWS Indonesia secara daring dan dibuka secara resmi oleh Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan atau KPKP Jakarta Timur, Ali Nurdin. Ia menyambut baik gerakan menanam pohon yang digegas oleh LDII dengan menanam 100 ribu pohon di seluruh Indonesia. Nurdin Ali menilai perubahan peruntukan lahan sangat cepat, maka program penanaman pohon bisa menggantikan pohon-pohon yang telah ditebang. Di tempat yang sama, Ketua DPP LDII Sudarsana menjelaskan, selain menjadi sumber kehidupan yang menghasilkan oksigen, pohon juga menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Ia menilai banyak pohon-pohon yang dapat memberikan hasil dan memiliki nilai tambah ekonomi. Bagi manusia, kalau dia bisa memelihara dengan baik, bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan produk-produk yang lain, itu secara tidak langsung memberikan nilai tambah ekonomi bagi yang memelihara itu. Makanya kami dari LDII itu berusaha untuk menanam, dan kemudian tidak hanya berhenti menanam, tapi kita beriara sampai kemudian menghasilkan dan ada nilai ekonomi dari pohon itu kepada manusia dan kepada lingkungan. Sebagai tuan rumah, Ketua Ponpes Minhajur Rashidin, K.I. Haji Muhammad Asyari Akbar bersyukur, ponpesnya menjadi pusat gerakan menanam pohon di Provinsi DKI Jakarta. Gerakan penanaman pohon LDII sesuai dengan program yang dicanangkan Ponpes Minhajur Rashidin. Ia berharap ponpes yang dikelolanya bisa menjadi tempat wisata dan edukasi bagi masyarakat. LDII ini punya konsep ya, kalau saya lihat tadi itu. Karena ini gerakannya sifatnya nasional, ya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, Sumatera, nah yang di Jakarta ini baru yang beberapa kalinya ya. Nah jadi ada temanya itu selain tadi menanam untuk kehidupan-penghidupan, juga melestarikan budaya dan tanaman khas tempat. Nah karena ini tempatnya di DKI, maka dicari juga tanaman yang khas DKI. LDII berharap kegiatan tersebut menjadi gerakan yang berkelanjutan, sehingga pemanasan global dapat ditekan dan booming menjadi tempat yang ramah bagi makhluk hidup pada masa mendatang. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.